Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Ketemu lagi bersama kami Gububon Cyberbase Kali ini saya akan Membuat video tentang Cara-cara mencangkok Dan beberapa media yang dibutuhkan Untuk Melakukan cangkok ini Dan inilah beberapa Media Atau alat untuk Mencangkoknya Yang pertama adalah Tanah teman-teman Ini adalah tanah yang akan kita pakai Selanjutnya Plastik Pisau dan ini Kalau di kita namanya Minyak jalantah apa itu mas Minyak jalantah Dan ini yang akan Kita pakai Teman-teman itu tadi adalah Bahan-bahan yang Diperlukan Dan lanjut kita ke video Dan ikuti video kita Sampai habis Setelah teman-teman inilah Beringin yang akan kita cangkok ya Nanti kita cangkok di bagian sini Biar keatasnya Biar keatasnya Kita buat bonsai Karena dari Beberapa Batang yang sudah rusak Nanti kita Cari keunikannya disitu Oke Untuk yang pertama Yaitu Kita Kupas kulit ini dahulu Teman-teman Kita kupas Sampai Kambiumnya itu Benar-benar Bersih Jadi Nanti ketika kita Kasih tanah Tidak ada Kambium yang Menyatu kembali Dan bisa Menjadi akar Yang sempurna Oke teman-teman Kita lanjut Nge-upas ini dulu Dan ini teman-teman Yang harus kita Perhatikan Si Kambium-kambium ini Jangan sampai Tersisa Ingat ya Jadi harus Si kulit itu Harus kita Kelupas Benar-benar Nyampe Ke batang Ini ya Teman-teman Sudah Si Kambiumnya Sudah bersih Tinggal Selanjutnya Kita Kasih Minyak jelantah Teman-teman Ini ya Minyak jelantahnya Sisa Penggorengan Kita oleskan Kenapa Harus minyak jelantah Ini Gunanya Untuk Merangsang Pertumbuhan Akar Pada Cangkokan Ini adalah Hal yang Jarang Diketahui oleh Masyarakat Atau Teman-teman Semua Dan ini Adalah Kunci Saya Setiap Kali Melakukan Penyangkokan Ya ini Pakai Minyak jelantah Kita Lumuri Sampai Benar-benar Merata Ke belakang Juga Iya Oke Cukup Lalu Kita Masukkan Tanah Teman-teman Ini tanahnya Media Kita Tempelkan Sampai Benar-benar Rata Depan Belakang Jangan Yang harus Kita Ketahui Lagi Hal yang penting Adalah Si bekas Sayatan Ujung Kulit Ini Sampai Tertutup Supaya Benar-benar Keluar Akarnya Dan Ini Teman-teman Sudah Sudah Tertutup Semuanya Selanjutnya Kita Tutup Pakai Plastik Yang sudah Disediakan Lanjut Kita Ikat Teman-teman Bagian Bawah Dan Bagian Atas Ikatan Ini Harus Benar-benar Kencang Supaya Tidak Lepas Dan Tidak Si tanah Ini Tidak Robah Nantinya Nah Setelah Diikat Lalu Kita Kasih Bolongan Ya Gunanya Supaya Nanti Ketika Melakukan Penyiraman Karena Ini Musim Kemarau Si air Masuk Kedalam Supaya Meresap Depan Belakang Oke Inilah teman-teman Proses Pencangkokan Beringin Sudah Selesai Jangan Lupa Like And Subscribe Dan Ikuti Video kami Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai 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 Selesai